hai oke Assalamualaikum kali ini saya ketemu paket lagi ya guys ini adalah sebuah paket charger ya bukan charger smartphone bukan charger 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 yang ini adalah charger charger mobil dan motor ini sebagai referensi ya buat kalian guys Oke saja ini saya beli dengan harga 130.000 saya boleh di shopee katanya sih ini charger branded bukan abal-abal ini chargernya memang gelaran dari merek itu ya Nah seperti ini bungkusnya ya saya beli ini karena ada kebutuhan hahaha mobil saya mogok guys jadi saya coba beli charger ini ya sekedar cerita guys pas malam hari ternyata pas di starter itu mobil saya nggak bisa makanya saya harus butuh ini ini adalah merger mobil dan motor merek tafware jadi mereknya itu merek merek bukan abal-abal ya guys ini adalah colokan untuk bis AC 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 nya itu yang merah hitam DC nya ya jadi seperti itulah unit yang kita dapatkan jika kita membeli charger terakhir ini Oke lanjut guys kita coba charger langsung itu kan ada indikator gedip-gedip berarti itu menandakan di charging jadi jadi itu ada ampernya ya guys ada voltasenya kemudian itu adalah celsius tingkat panasnya ada semua ini kemudian itu ada indikator persentase baterainya yang dibikin kedip-kedip gitu ya guys menandakan bahwa ya proses charger nya itu belum full jadi yang saya charger ini guys ah oh gelap ya guys bentar-bentar guys saya hidupkan lampunya dulu ah oke sudah hidup nah jadi yang saya charger itu ini adalah aki mobil-mobil saya mobil Avanza yang sudah tak kuat di starter itu malah macet jadi saya coba charger itu sudah ada ya keterangan ada 14,5 derajatnya 33 di empat ampernya itu empat jadi kedip-kedip jadi ah dan ini guys yang saya suka ini ada fun nya juga ada pendiginya juga jadi pendiginya itu otomatis hidup ketika yang merah dan yang hitam ini di dikaitkan ke akinya aja jadi seperti itu cara kerja charger aki ini ini adalah charger yang bukan abal-abal ya guys jadi saya sudah buktikan sendiri ini memang mantap oke terima kasih